yo halo semuanya balik lagi di channel roger haris dan di video kali ini aku bakalan bermain Minecraft ya teman-teman dan di video kali ini aku bakalan nge showcase yaitu top 5 add-on yang bermanfaat buat survival ya teman-teman jadi ini add-on itu support buat versi 1.17 ya teman-teman dan oke langsung aja gimana add-onnya langsung aja kita bakalan ke add-on yang pertama teman-teman oke teman-teman add-on yang pertama apa jadi untuk add-on yang pertama itu adalah Java combat add-on ya jadi add-on ini tuh berfungsi sebagai nanti bakal ada efek kayak di Minecraft Java seperti itu ya oke disini aku udah persiapkan 5 cas disini teman-teman dan oke disini aku bakal langsung aja ini dia ambilin sword-swordnya ya oke teman-teman aku bakal coba eh bentar kayaknya disini kayak lumayan lag ya aku bakal coba turunin terlebih dahulu oke aku langsung aja bakal coba teman-teman teman-teman disini aku bakal coba nah ini dia Oh ini enggak bisa ini enggak berfungsi apa bentar nah itu dia teman-teman jadi eh ada Swapnya gitu ya Wow di sini keren banget mas lidah udah kayak mirip seperti Minecraft Java ya teman-teman kita bakal coba lagi nah nah itu dia jadi ada Swap Swapnya ya teman-teman teman-teman dan disini tuh ada cooldownnya ya teman-teman jadi eh disini tuh enggak selamanya bakal seperti ini terus nah itu yang pedang itu itu bakal nge-couldown ya dan kalau udah penuh seperti ini nah nanti bakal Swapnya bakal nyala lagi ya dan oke aku bakal coba yang pedang nethered teman-teman teman-teman nah itu dia teman-teman jadi addon ini bermanfaat banget buat kalian survival ya karena disini kalau semisal disini ya ini kan ada-ada tadi kan ada dua babi ya bentar aku bakal coba yang cari yang agak deketan ya hewannya teman-teman oke teman-teman disini aku udah nge-spawn-spawnin hewannya dan langsung aja kita bakal coba jadi disini tuh eh bermanfaat ya teman-teman untuk survival nah kita bakal coba lihat nah itu dia teman-teman jadi satu kali tebas satu kali sambitan itu bisa ngedamag eh enggak satu hewan aja ya teman-teman nah kita bakal coba lagi disini nah itu dia teman-teman jadi untuk yang di belakangnya ini juga ikut ke damage ya oke jadi seperti itu untuk addon yang pertama dan langsung aja kita bakal lanjut ke addon yang berikutnya ya Oke teman-teman untuk addon yang yang kedua apa addon yang kedua itu adalah no spyglass ya teman-teman jadi addon ini tuh berfungsi sebagai jadi nanti spyglass nya itu kan ada eh itunya ya teman-teman tapi disini nggak ada yang teropongnya seperti itu ya Oke aku langsung aja deh ya Oke aku bakal coba yang cas kedua ini teman-teman teman-teman nah ini dia spyglass nya dan oke aku bakal coba ke situ Nah itu dia teman-teman jadi disini ini tuh eh tidak ada yang kayak seperti apa ya aku intinya enggak ada outline nya ya teman-teman garis-garisnya ya di sini tuh bersih ya Nah itu jadi kita bisa kayak optifense Zoom seperti itu ya nah ini keren banget dan bermanfaat buat survival ya teman-teman ini bisa nge-zoom seperti ini tanpa ada ya outline nya ya jadi seperti itu ya untuk addon yang kedua dan langsung aja kita bakal lanjut ke addon yang ketiga ya teman-teman Oke untuk kataan yang selanjutnya adalah apa addonnya selanjutnya ini adalah fast o-miner ya teman-teman jadi addon ini tuh berfungsi sebagai nanti mining dan kalau kita menebang kayu itu bakal aku bakal jelasin ya teman-teman nanti aku bakal buka sesi ketiga ini dan langsung aja aku bakal ambilin ya Oke teman-teman yang pertama aku bakal coba tebang pohon yang ini dulu ya jadi ini addon itu berfungsi sebagai nah ini kalian bisa lihat Nah itu dia teman-teman Wow di sini tuh langsung eh ngedrop semuanya ya padahal aku cuma tebang kayu satu doang ya satu biji seperti ini langsung ke tebang semuanya ya teman-teman jadi seperti itu ya untuk gunanya tapi di sini teman-teman teman-teman kalau kalian yang ga jongkok kalau kalian yang ga jongkok seperti ini nah ini tuh bakalan gak ketebang semuanya ya Jadi kalian itu harus jongkok seperti ini nah ini dia teman-teman harus jongkok seperti ini setelah itu kalian tinggal seperti ini dan langsung ketebas semuanya ya Wow Oke yang selanjutnya eh di sini tuh bukan hanya menebang saja teman-teman tapi di sini tuh kita bisa aku bakal coba buatin dulu ya teman-teman oke teman-teman di sini aku sudah buat seperti ini jadi di sini tuh addonnya bakal berfungsi seperti ini ya teman-teman nah ini dia woy Wow jadi di sini tuh langsung ngedrop semuanya ya Wow keren ya walaupun kita cuma eh mining satu doang tapi di sini ini hancur semuanya ya dan oke di sini tuh ada blok baru teman-teman yang versi 1.17 itu ya depth slide iron ore ya teman-teman dan Oke aku bakal coba di sini apakah bisa Oh my god Oke aku bakal coba ulang lagi teman-teman tadi deh aku enggak tahu itu gimana kok bisa hancur sendiri woy Oke aku bakal coba lagi teman-teman Nah kita bakal coba di sini aku sambil jongkok ini ya dan Wow ini langsung ngedrop semuanya ya teman-teman keren banget daya dan Oke setelah itu aku bakal coba lagi untuk diamondnya jadi di sini ini tuh harus jongkok ya kalau nggak jokok itu bakal ngedrop semuanya ya Oke jadi seperti itu dan aku bakal coba jongkok dan Wow langsung mendapatkan diamond ya teman-teman keren banget daya dan Oke aku bakal coba lagi di sini untuk diamondnya yang ini yang terbaru aku bakal coba dan Wow di sini langsung ngedrop juga ya semuanya teman-teman nah jadi seperti itu untuk add-on yang ketiga jadi ini keren banget asli dah dan langsung aja kita bakal ke add-on yang keempat teman-teman oke untuk add-on yang selanjutnya itu adalah add-on temable goat ya teman-teman jadi atau ini tuh berfungsi sebagai kita bisa ngetem goat ya goat itu adalah mobs baru yang di Minecraft 1.17 ya teman-teman teman-teman Oke langsung aja aku bakal ambil charge disini dan disini aku langsung aja spawn goat disini teman-teman Hai goat hahaha oke langsung aja aku bakal coba ala ngetem ini ya teman-teman nah ini dia dia tuh untuk goatnya itu langsung ikut teman-teman hahaha dan disini tuh makanannya weat terus Apple dan carrot ya teman-teman nah jadi seperti itu Oke aku langsung aja coba untuk weatnya ya Nah ini dia dia langsung ada level seperti itu dan aku langsung aja naikin nah ini dia teman-teman Wow disini kita bisa naik kambing ya teman-teman keren banget dah ya Oke aku bakal coba teman-teman untuk add-on nya nah ini dia Wow keren banget dah ya Wow disini tuh kalau kita ini mengendarai itu cepet banget woi larinya ya teman-teman Oke disini untuk eh ini goatnya itu cepet banget ya teman-teman dan oke aku bakal coba untuk keunikan goatnya itu kan biasanya lompatnya ya teman-teman lompatnya itu tinggi aku bakal coba ya teman-teman disini lompat dan set oh my god woi ini lompatnya tinggi banget ya teman-teman dan oke aku bakal coba kesini Wow keren banget dah ya asli ini keren banget asli teman-teman dan disini itu bermanfaat banget ya teman-teman untuk kalian yang para survival jadi disini tuh nggak usah susah-susah kalau pengen kalian pengen cari flager atau apa kalian tinggal pakai ini aja pakai kambing aja buat kendaraan dan ini tuh cepet banget ya teman-teman Oh malah nyebur kekali waduh malah nyebur teman-teman bentar aku bakal coba keluar dulu deh ya jadi disini nah ini kalau misal ada gundukan seperti ini jadi disini goatnya bisa terobos woi keren banget kan ya kayak aku bakal coba terobos lagi dan itu dia teman-teman jadi disini kalau dibawa ke gunung untuk ininya kambingnya teman-teman ini bisa banget ya dan oke aku bakal coba Om aku bakal coba yang lainnya teman-teman jadi untuk addon ini tuh bukan hanya seperti itu aja tapi disini tuh kita bisa memeras susu kambingnya ya teman-teman aku bakal lupa bang bawa bucket ya oke aku disini udah punya bucket teman-teman dan langsung aja aku bakal coba peras susu kambing disini aku sebelum peras aku bakal kasih makan kamu dulu ya oke dan satu aku langsung peras dia teman-teman Wow kita mendapatkan bucket of guad milk ya teman-teman Wow ini susu kambingnya keren banget dah ya Oke aku bakal coba minum teman-teman dan disini tuh ada efeknya ya efeknya itu ada lapa jadi kita mendapatkan strength 2 dan jamboss 4 ya teman-teman Oke jamboss kayaknya kalau kita ini lompat itu bakal gimana deh aku bakal coba lihat Oh my God woi jadi disini lompatnya tinggi banget woi bahkan sampai dua blok ini bisa terlampaui ya teman-teman keren banget daya jadi seperti itu dan untuk efek strengthnya kayaknya kekuatannya deh ya temen-temen aku kurang tahu juga nah jadi seperti itu intinya untuk eton ini jadi ini bermanfaat banget ya untuk kalian survival ya oke langsung aja kita bakal ke add-on yang terakhir ya oke teman-teman untuk add-on yang terakhir adalah apa atau yang terakhir adalah auto miner ya teman-teman jadi atau ini tuh berfungsi sebagai nanti bakalan main miningnya itu bakal auto ya oke aku bakal coba ambil di dalam cas ini nah ini dia aku bakal langsung aja teman-teman ambil semuanya ya jadi cara craftingnya gimana langsung aja aku bakal lajarin teman-teman disini kalian tinggal perlu yang namanya iron dan nanti tuh bakal jadi bolt seperti ini ya Nah kita kita mendapatkan bolt Nah setelah kita mendapatkan bolt teman-teman setelah itu aku bakal coba crafting yang yang namanya auto miner ya oke di sini boltnya dan aku bakal coba pecahin nah ini satu di sini satu dan di sini kalian juga perlu yang namanya diamond setelah itu kalian juga perlu yang namanya block of iron nah disini kalian tinggal bagi empat di sini ya teman-teman seperti ini setelah itu kalian juga perlu yang yang namanya main card dan setelah itu kalian juga perlu yang namanya block of redstone di sini ya teman-teman dan Wow di sini kita mendapatkan auto miner ya teman-teman Oke aku bakal langsung aja coba auto minernya ya teman-teman aku bakal coba ke daerah sini ya Nah ini kan ada koalnya ya aku bakal coba di sini di sini dan setelah itu gimana cara pakainya teman-teman eh disini kalian tinggal aja udah kalian tinggal buka di sini nanti tuh kalian bakalan ada on off seperti ini ya kalian tinggal ambilin aja dan Oke setelah itu aku bakal coba teman-teman untuk ininya auto minernya kalian tinggal tinggal aja seperti ini untuk di Minecraft bedrock klik kanan ya Nah itu dia Wow di sini malah kesana woi jadi cara ngerotetnya gimana teman-teman ya bentar aku nah ini cara ngerotetnya gimana teman-teman jadi kalau itu perlu yang namanya friends ya di sini kalian tinggal seperti ini aja dan nanti bakal ngerotet seperti itu ya aku bakal coba langsung aja kesini dan nah itu dia teman-teman Wow di sini tuh keren banget dah ya jadi di sini tuh auto minernya aku bakal coba yang lainnya teman-teman kita bakal coba ke bentar dulu aku bakal coba jaring kalian yang lain lagi jadi di sini tuh aku bakal coba yang ini dia aku bakal coba ke recipe yang lain teman-teman aku bakal crafting yang namanya yaitu adalah wagon ya teman-teman seperti ini kalian bisa ikutin ya cara craftingnya Hai nah seperti ini dan setelah itu kita perlu yang namanya rest on block di sini dan kita juga perlu main main card dan eh di sini bolnya kurang deh bentar satu lagi nah seperti ini teman-teman jadi nanti kita mendapatkan auto wagon ya Wow oke aku bakal ajarin kalian crafting lagi jadi di sini ada satu lagi teman-teman yaitu adalah pump ya kita bakal coba crafting pump ya teman-teman Oh jadi seperti ini ya bolt 3 di sini bolt 3 di sini lagi dan iron bloknya di sini dan hopernya di sini dan rest on blocknya di sini ya teman-teman Nah jadi kita mendapatkan auto pom di sini ya teman-teman dan setelah itu teman-teman langsung aja aku bakal kesana dulu ya Nah oke teman-teman jadi disini kan gelap banget kan ya jadi disini untuk auto minernya ini tuh bisa dikasih tors ya Nah kita bakal coba kasih tors disini auto minernya nah ini langsung menambah tors satu ya dan setelah itu aku bakal coba Nah itu wow disini langsung otomatis kepasang sendiri ya dan untuk auto pomnya fungsinya buat apa teman-teman jadi disini auto pomnya ya bentar aku bakal coba cari hoper disini Nah setelah itu kita bakal tap disini hopernya dan setelah itu aku bakal coba disini untuk taruh auto pomnya eh kemana ini woyot pomnya teman-teman Oke teman-teman karena tadi ada kesalahan teknis dan aku bakal coba ulang lagi deh ya dan oke aku langsung aja coba spawn yang namanya auto miner disini ya teman-teman dan setelah itu teman-teman jadi untuk tors ini kalau itu bisa menambahkan ini dia untuk auto minernya ya teman-teman aku bakal coba tambahin torsnya ke auto minernya teman-teman nah ini dia dan setelah itu aku bakal tambahin hoper juga disini jadi untuk kegunaan auto pomnya disini teman-teman itu kegunaannya eh nanti aku bakal coba lihatin deh ya aku bakal coba kita taruh disini dulu dan disini kan udah dikasih hoper ya setelah itu aku bakal langsung nyalain ya teman-teman aku bakal ambil dulu dan setelah itu aku bakal nyalain nah ini dia teman-teman Wow aku bakal coba lihat dan itu disitu tuh nggak ngedrop ya jadi untuk ngedropnya di langsung ke auto boomnya ya teman-teman nah ini kita langsung mendapatkan yang namanya eh item itemnya ya ini bermanfaat banget deh kalian buat survival ya teman-teman dan kenapa disini torsnya nggak nyala woy bentar aku bakal coba matikan dulu ya aku bakal coba tambahin torsnya lagi teman-teman dan setelah itu aku bakal coba nyalain lagi nah ayo langsung aja woy kenapa macet boy kenapa macet teman-teman aku bakal coba rotet teman-teman dan itu dia langsung menambah tors disitu ya teman-teman nah itu dia Wow ini tuh bermanfaat banget deh ya ini bisa auto minernya otomatis menambah tors seperti itu ya dan untuk drop dropannya jadi nanti bakal ngedrop ke auto boomnya ya teman-teman kalau udah dipasangin auto boomnya yang kayak tadi ya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Oke jadi disini untuk auto wagonnya itu kegunaannya buat apa teman-teman Oke ini dia teman-teman untuk auto wagonnya itu kita bisa naik disini ya jadi aku udah spawn dan udah spawn banyak untuk auto wagonnya nah ini dia teman-teman jadi untuk auto wagon ini itu nanti bakal menghantarkan ke sini ya teman-teman untuk auto minernya nah ini dia dan disini aku tadi udah spawn juga untuk auto wagon yang lain teman-teman itu jadi disini langsung ke auto minernya ya teman-teman jadi kalau kalian semisal hilang auto minernya dimana kalian tinggal spawn aja auto wagon dan nanti auto wagonnya bakal menunjukkan ke auto minernya ya teman-teman jadi seperti itu untuk add-onnya ya teman-teman ini keren banget dah ya dan oke teman-teman jadi seperti itu untuk add-on kita hari ini dan ya mungkin segini aja untuk video hari ini ya teman-teman Oke teman-teman segini aja untuk video kali ini dan thank you but you udah nonton sampai habis dan seperti biasa jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like comment share dan subscribe dan saya Roger Derik see you next time men bye bye